Pemisah keaneka ragaman wisata budaya hingga kuliner yang dimiliki negara Jepang menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan untuk mengenalnya lebih dekat. Di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat, mengelar event yang mengangkat keunikan negeri matahari terbit melalui festival Moshi Moshi, Three Days of Japan Festival. Moshi Moshi, Three Days of Japan Festival kembali hadir di area downtown Wall Sumarekon Wall Bekasi untuk menyapa warga Kota Bekasi dan sekitarnya dengan menghadirkan keseruan bernuansa negara matahari terbit. Di sini pengunjung dibanjakan oleh keseruan dari berbagai kegiatan yang ada dan tak hanya itu, pengunjung juga dapat merasakan ruansa dan keunikan budaya Jepang yang dihadirkan melalui artis performance Matsuri Parade, Bazaar, Cosplay Live Action, hingga sejumlah kompetisi bernuansa Jepang. Tidak sedikit pengunjung dan komunitas yang tertarik untuk mengenal budaya Jepang dan mengikuti berbagai kegiatan di Moshi Moshi Three Days of Japan Festival yang dimulai pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2023. Festival ini juga memberikan keseruan tersendiri bagi para komunitas. Selain itu, event ini bisa menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para penggemar kebudayaan Jepang sambil menikmati buzzer kuliner dan aksesoris bertema Jepang. Yang pasti seru banget ya, terus juga aku lihat beberapa banyak banget tenan-tenan yang berbagai macam jualan merch gitu ya, terus juga makanan dan yang lain-lainnya. Selain itu, ini juga lombanya juga seru ya, aku sebagai peserta juga disini. Dan mungkin, karena mungkin ini hari Jumat jadi nggak begitu ramai, tapi kalau menurutku ini overall udah seru banget sih eventnya. Di sebelah kanan ada street food gitu, dan sebelah sana juga ada tempat poster dan figur. Pipenya menurut aku agak beda aja untuk hari Jumat sama weekendnya, soalnya kan beda waktu sama pengunjungnya lumayan beda juga. Untuk menikmati dan merasakan sensasi budaya Jepang di Sumarekon Mall Bekasi, pengunjung bisa bebas menikmati tanpa perlu membayar tiket masuk. Bahkan saat masuk area, pengunjung akan disambut oleh gerbang dengan desain kipas tradisional Jepang dan state lengkap dengan dekorasi ornamen khas Jepang lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Stephen Patinama, dan di Bernadi, I News melaporku. Jepang di Sumarekon Mall Bekasi